Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, serta nyalakan notifikasinya. Pedagang yang berjualan di Bazar Festival Muharrab 1444 Hijriah mulai mengeluhkan pengolahan sampah di sekitar lokasi. Lantaran sampah yang sudah dikumpulkan cenderung lambat diambil petugas kebersihan. Tumpukan sampah yang ada di Festival Muharrab 1444 Hijriah mulai dikeluhkan sejumlah pedagang yang berjualan di sini. Sampah yang berasal dari para pengunjung ini diakui sangat sulit dikendalikan oleh pedagang. Karena jumlah pengunjung yang sangat membeludak, padahal para pedagang sudah memberikan biaya retribusi kepada pemerintah terkait. Salah seorang pedagang Tawang mengatakan sangat perlu penambahan petugas kebersihan untuk menangani persoalan sampah ini. Terkait masalah penyewaan lapak dagang, pedagang mengaku cukup terjangkau dengan biaya 300 ribu rupiah dan biaya sewa tenda sebesar 4 juta rupiah. Biar sewa terjangkau, tidak belum begitu mahal. Sebenarnya yang diperlukan masalah sampah inilah meludak, sedangkan petugas pengambilan sampah hanya orang segerintir, orang 6. Seharusnya kan tukang mengambil sampah itu lebih banyak dari 6, agak 10, bukan? Supaya bisa terakas sih. Nah itulah semua semua ini. Sampah inilah. Pedagang berharap persoalan tumpukan sampah di bazar ini dapat segera diatasi agar pegelaran festival selama beberapa hari ke depan dapat berjalan lebih lancar. Dari Kota Bengkolo, Tim Liputan TVRI Bengkolo melaporkan.